Halo gengs, balik lagi sama Hart. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Semoga lancar, yang kerja, yang kuliah, sekolah, dan lain-lain. Di hari ini lanjutannya video yang soal shock YSS kemarin ya. Hari ini Hart mau kasih first ride-nya gimana, impression-nya gimana ketika udah ganti pake shock YSS hybrid. Pertama gini, Hart kan bilang bahwa shock ini keras. Ini ya, untuk ngeliatin. Semoga nanti bisa kelihatan sih. Dia itu kalau ditekan ke bawah, masuknya dikit banget. Itu udah Hart dorong ke bawah dengan keras ya. Kalau shock aslinya itu dia agak turun gitu. Kalau ini kayak diem aja. Nanti sisanya Hart lanjutin di jalan. Hart pake glove dulu. Nanti kita lanjut di jalan. Oke, udah lanjut di jalan. Pokoknya video ini Hart mau berfokus tentang gimana sih rasanya pake shock YSS hybrid ini ya. Kalau sekilas ketika kalian jalan-jalan santai gini, kecepatan 36, 37. Pokoknya antara range 40 sampai 50 lah ya. Jalan santai dan jalanannya tuh halus, datar kayak gini. Nggak yang bergelombang. Itu nggak ada beda. Nggak ada bedanya sama shock YSS. Tapi nanti di depan sana kan ada tikungan agak enak gitu. Coba Hart lewatin sana. Kalau memungkinkan Hart agak kencengin deh. Oh, rame guys. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Rame. Banyak orang. Tapi gini. Ketika tadi ngebut itu ya. Ketika ngebut. Terus kan jalanannya agak nggak rata. Itu kerasa-keras. Kerasa-kerasnya tuh kayak ini shocknya kayak shock mati gitu loh. Kerasnya tuh sampai naik ke tulang punggung rasanya. Apalagi ya. Oh iya. Setelah Hart ganti shock ini ya. Rasanya motor itu jadi lebih tinggi. Sedikit. Sedikit banget. Khususnya di bagian belakang ya. Itu kayak naik dikit gitu loh. Harusnya segini terus dia naik dikit gitu. Jadi bikin kayak tangannya Hart itu untuk megang handle. Megang, sorry kok handle. Megang stank. Itu kayak agak lebih capek lagi. Kalau dasarnya kan motor ini udah agak nunduk. Ketika diganti shock YSS hybrid ini. Rasanya kayak lebih nunduk lagi gitu loh. Tapi dikit sih. Nggak jadi lebih tinggi parah. Aduh. Nah kalau kena jalanan kayak gitu tuh tadi. Itu keras coy. Keras. Hart ini mikir gimana ya cara cari tikungan. Biar bisa nunjukin. Kalau shocknya itu anteng. Tapi ya nyiksanya tuh balik lagi ke kalian sih. Kalian tipikal orang yang emang suka shock yang lembut. Nah kayak gini ya. Tuh. Anteng dia diem. Kalau dulu harus pakai shock ori itu kayak gitu loh. Kayak motornya pas belok itu gini-gini loh. Sampai mana tadi ya Hart? Kepotong. Oh ya. Kalau kalian emang tipikal orangnya suka dengan shock yang lembut. Itu kalian pasti nggak suka sama shock gini. Kalian pasti ya kok gini shocknya jelek gitu ya. Cuman kalau kalian tipikal orang yang emang suka dengan shock yang stiff. Shock yang keras. Ya ini nggak bakal nyiksa kalian. Karena kalian dasarnya suka. Karena itu Hart di video yang awal itu yang jelasin apa itu ya SS Hybrid. Terus pertama kepasang di Sandria itu Hart kan bilang. Pada akhirnya yang menentukan bagus atau jeleknya barang atau dalam kasus ini shock ya. Itu tiap ridernya masing-masing ya. Kalian masing-masing. Jadi apakah kalian suka yang keras? Apakah kalian suka yang empuk? Gimana? Nah ya itu kalian. Karena itu jangan biasain tanya kayak gini ya. Tanya ke siapapun. Ke siapapun. Jangan biasain tanya kayak gini. Ini enak aku ganti pake shock apa ya gitu. Karena kalau kalian cuma tanya orang. Tanpa kalian kasih latar belakang kalian. Kalian suka yang gimana. Itu nanti bakal miss. Ya syukur-syukur kalau yang kalian tanyain itu ternyata seleranya sama kayak kalian. Contoh kalau kalian tanya ke Hart. Hart motorku aku mau ganti shock. Shock yang enak apa ya. Karena Hart dasarnya suka yang keras. Maka ya Hart jawab ya SS Hybrid. Tapi kalau ternyata kalian yang suka empuk. Kan nanti beda akhirnya. Keinginannya. Jadi biasain kalau contoh kalian ke bengkel variasi kek. Atau kemana. Tanyain aja. Eh aku suka shock yang empuk. Shock bawaanku rasanya kurang empuk. Enaknya yang mana. Contoh kayak gitu. Atau. Eh aku mau shock yang stabil. Yang rigid. Yang stiff. Itu enaknya merek yang apa. Varian yang apa gitu. Jangan kalian langsung nabrak. Ini enaknya shock yang mana ya. Atau mahal-mahalan gitu. Jangan juga. Kalau dibuat ngebut gini dia juga stabil. Bagian belakang tuh diem. Gak apa ya. Meskipun ngelewatin jalan bergelombang ya. Itu gak ada niatan kayak gerak-gerak sendiri gitu. Ke kiri ke kanan akhirnya kita ingin imbangin. Jadi shock ini cocok kalau kalian mau dibuat kenceng. Kalau dibuat kenceng terus jalanannya agak-agak gak rata. Gak kerasa sih pake ini. Akhirnya jadi rata. Tapi kalau kalian lewatin jalan yang gak rata. Dengan speed yang pelan gitu ya. Kayak jalan 40. Itu baru nanti kerasa kerasnya. Kerasa kayak juduk-juduk-juduk gitu loh. Tapi kalau udah ngebut gini tuh diem. Art masih bingung nge-nanya cari dimana ya. Harusnya ada kok. Jalan yang bisa dipake ngetes. Belok-beloknya. Oh apa kesana aja ya. Eh belok ini langsung. Awas jangan nutupin. Oh iya mumpung di video ini juga ya. Harusnya inget untung. Kemarin itu banyak. Ada beberapa lah yang nge-DM. Itu kena harga berapa. Itu kena harga berapa. Terus aku mau beli. Tapi takut kena barang yang KW. Oke oke oke. Hart coba bantu ya. Tapi inget ini semampunya hart. Pengetahuannya hart aja. Pertama kalau soal harga. Harganya itu biasanya memang tergantung bengkel. Cuman bakal ada di range kayak 800. 850. Segituan lah. Di range-range itu. Kemarin hart dapet di angka 800. Terus kalian biaya pasang kan. Hart kasih orangnya 50 gitu lah. Jadi total kemarin 850 semasangnya. Nah tapi kalau kalian beli shocknya aja. Contoh kalian punya. Punya peralatannya sendiri. Dan kalian paham caranya ganti shock. Mau ganti sendiri. Ya itu ada di range 800. 850. Segituan. Terus cara bedain ya. Cara bedain mana shock ya. SS yang Ori sama yang KW. Karena yang KW. Ya ampun banyak banget. Sekarang apa sih yang gak di KW gitu loh. Merah kan kenal pot lokal. Bukan Akralinga gitu ya. Jadi ada kayak produksi lokal Indonesia. Pakai merk sendiri. Itu di KW loh. Apa yang gak di KW. Ya ampun ya ampun. Parah sih itu. Anyway. Balik lagi cara bedainya. Pertama ada di box. Box depannya ya. Box depannya kalian. Kalian pastikan ada kayak. Stiker QC nya. Yang kayak kemarin harus tunjukin di videonya. Di rumah itu ya. Ada QC nya. Terus ada kode jelasnya. DTG apa bukan DTG. MD30 bla 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 bla. Gitu ada kodenya. Terus juga pasti ada untuk spesifik motor apa gitu loh. Kayak kemarin shock yang hard beli kan untuk R15. Karena R15 V3 sama Fictionary itu sama. Kalau gak salah sama NVA, NVL sama kok. Harusnya PNP. Cuman intinya. Di box nya itu ada ditulis. Ini buat motor apa. Merk nya ditulis. Yamaha R15 gitu. Kalau dari box nya apalagi ya. Hard agak lupa. Kalau gak. Yang gampang di inget itu sih. Pokoknya yang gampang diperhatiin. Terus kedua. Setelah kalian buka barangnya ya. Di pair nya itu. Pair nya yang muter 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 gitu. Itu kalian coba cari. Kalau Ori. Ada kode produksinya. Dan sorry banget. Sorry banget. Kemarin Hard gak sempet ngefoto ya. Parah. Ya gara-gara kameranya hard mati. Itu jadi pas unboxing. Apa shock nya. Terus pas pemasangan. Jadi gak kerekam. Sorry banget. Pokoknya gitu. Di ulir nya itu. Di pair yang muter muter. Itu ada kok kode produksinya. Tuh kalau. Pakai shock gini itu. Kalau udah ketemu jalanan. Kayak gini. Meskipun agak gak rata. Tapi kalian ngebut gak kerasa. Terus untuk membedakan lagi. Mana yang Ori. Mana yang KW. Kalian juga bisa lihat dari. Ujung-ujung. Apa. Ujung-ujung shock nya itu. Yang ujung atas sama bawah. Itu ada nanti. Logonya YSS. Dan itu rapi kok. Rapi banget. Kalau Ori ya. Rapi banget. Ada logonya YSS nanti disana. Sedangkan kalau KW itu gak ada. Dan yang paling gampang. Untuk membedakan. Mana yang Ori sama yang KW. Lihat harganya teman-teman. Lihat harganya. Tolong. Jangan gara-gara kalian pengen shock YSS. YSS gitu ya. Atau shock apapun lah. Ohlins. Contoh kayak gitu. Kalian saking ngebutnya. Terus ketemu harga yang super-super-super miring. Akhirnya kalian beli. Kayak. YSS hybrid ini ada yang jual kemarin tuh. Harganya lihat. 200 ribu. Yang hybrid ya. 150 ribu. Waduh itu. Harganya bisa jamin gak bener sih itu. Gak bener itu. Balik lagi. Soalnya. Apa ya. Shock itu hal yang krusial men. Kalau ada apa-apa. Shocknya amit-amit cabang bayi rusak gitu. Kalian pas kenceng. Contoh. Atau kalian pas. Agak-agak cornering gitu. Gimana. Pokoknya komponen-komponen yang. Ada. Fungsinya dalam. Keselamatan kalian. Jangan dikawai-kawain ya. Yang penting itu tadi. Jangan nafsu deh. Maksudnya nafsu tuh. Kalau kalian contoh. Pengen YSS hybrid. Ternyata. Kan hard gak tau ya. Hard gak tau. Kalian. Kondisi gimana. Bukan merendahkan. Enggak. Cuman contoh. Oh. Uangnya masih kurang. Masih kekumpul 500. Yaudah ditabung aja dulu. Gak apa-apa. Lebih baik barang masih standartan pabrik. Daripada kalian beli aftermarket. Tapi KW gitu loh. Ini agak-agak belok. Tuh. Anteng kalau udah dipakai belok. Jadi gitu ya teman-teman. Jangan ketipu harga. Memang menggiurkan. Ada juga Brembo. Brembo. Brembo 300 ribu. Ada. Beneran gak bohong. Brembo 250 ribu. 400 ribu. Jangan ya. Jangan. Jangan kena gituan lah. Soalnya nanti hard mikir tuh. Kasian kalian. Udah. Udah nabung-nabung. Akhirnya beli. Saking nafsunya. Beli barang KW. Akhirnya gak lama rusak. Atau yang paling parah tuh. Amit-amit. Kalian celaka di jalan. Itu sih. Jadi ya. Balik lagi. Lebih baik standartan publik. Daripada kalian beli aftermarket. Tapi. Gak jelas gitu. Aduh. Ini nih tikungannya sebenernya. Agak jauhan sama mobilnya. Aduh. Dari tadi mau nemu jalan enak kok fail sih. Puter balik. Puter balik. Gak tau. Bodo amat. Puter balik karton. Puter balik. Puter balik. Nah puter balik sini lah. Tuh. Tuh. Kalau gini tuh anteng. Oh. Sumpah anteng. Gitu sih. Jadi Harp belain puter balik tadi. Biar ketemu belokan doang. Ya ampun. Yaudah gitu ya. Intinya. Soggy SS ini keras. Dia stiff. Dia cocok banget. Buat kalian yang mau nikung-nikung. Gitu. Kalian yang cari performance oriented. Ini cocok buat kalian. Tapi ini gak cocok buat siapa. Ini gak cocok untuk kalian yang emang murni cari comfort. Kalau kalian cari kenyamanan. Kalau kalian cari kenyamanan. Cari aja di pacar-pacar. Gitu ya. Cari pacar aja. Kalau mau cari nyaman-nyaman doang. Ini untuk murni. Untuk performance. Shock ini juga cocok. Kalau meskipun jalanannya itu gak rata. Tapi ketika kalian udah kenceng. Shock ini enak banget. Karena dia mantulnya tuh cepet. Kayak yang Harp tunjukin di rumah tadi ya. Dia masuknya tuh gak terlalu dalam. Jadi enak untuk mengontrol motor itu cocok banget. Ya udahlah gengs. Mungkin segini aja dulu video buat hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang Harp bawain. Jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan info setiap kali Harp upload video baru. Kalau kalian ada masukan, tangkapan, saran, pertanyaan. Tulis aja di kolom komentar. Harp berterima kasih banget atas feedback kalian. Thank you for watching. As always. Keep safety on the road. And I'll see you in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.